Kok jadi polisi kok enggak bertani gitu kan? Itulah pintar-pintar KB ya, sebagai Boyi Babin Gamitipas, menjelaskan kepada keluarga bahwa tujuan kami melakukan inovasi budidaya Golden Melon bersama pertanian di Bina tujuannya adalah untuk menarik, menarik masyarakat atau mengangkat masyarakat juga yang belum bekerja kemudian yang pengalaman bertaninya mungkin hanya itu-itu aja, kita bantu. Dengan adanya kegiatan Boyi Babin Kalis di pertanian Golden Melon ini, masyarakat sekitar sangat antusias ya, sangat antusias. Masyarakat yang paling penting adalah dengan Golden Melon, masyarakat sekitar tenang. Paling utama tenang, kenapa? Banyak polisi bulat-balik. Betul, jadi masyarakat itu akan nyaman. Dia mengatakan, Pak saya senang Pak dengan adanya kegiatan kebun melon di sini, anak-anak juga yang melihat polisi nggak takut, jadi senang melihat polisi, seperti itu. Kemudian yang keduanya lagi, menambah nilai ekonomi. Jadi masyarakat, ibu-ibu yang tidak ada aktivitas yang lain, pada sekitar panen, ibu-ibu datang ke kami, Pak boleh nggak kami jual melonnya? Silahkan. Harganya kemana? Harga spesial. Antara kami kepada masyarakat, kita jual lebih murah dan dijual lagi ke masyarakat dengan harga pasaran, keuntungan buat masyarakat. Oke Bang, tambahan Bang? Kalau tambahan di kami, semenjak adanya kita buka lahan pertama dan kedua, memang tadinya kan respon masyarakat nggak langsung bang, wah kan. Pelan-pelan, namun makin ke sini, makin ke sini, bahkan ada masyarakat yang punya tanahnya sendiri. Sekarang Bang yang nawarin, Pak pakai aja tanah saya. Buat nambah, Pak pakai aja tanah saya. Buat nambah, itulah. Oke, luar biasa, luar biasa. Dari tambahannya. Halo, saya Yusuf Papa, mengimbau kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia. Dukung dan subscribe, like dan komen. Jangan lupa subscribe, like, komen. Channel Lugas TV. Channel Lugas TV. Youtube-nya Lugas TV. Semoga makin cus gandos. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Brangkon. Dari Studio 1 Lugas TV, Cudegon, Banten. Sahabat Lugas TV, kali ini di BWS, bincang-bincang story. Kami akan hadirkan narasumber, yaitu 10 narasumber bincang titma sekota Cedegon. Yang mana hari ini telah menerima penghargaan dari Bapak Kampolda, Banten. Tentunya, sahabat Lugas TV, penasaran penghargaan apa kekiranya yang diberikan. Agar tidak berdasarkan, mari langsung saja kita saksikan. Tentunya, acara ini dipandu langsung oleh host senior kita, yaitu Bang Badia Sinaga. Tentunya, Pak Brangkon, di outdoor kita, Dugas TV saat ini, luar biasa. Kami digerebek oleh teman-teman kita dari Kepolisian, tentunya yang bertugas di Bapak Kampolda, Mas. Seperti kata Pak Brangkon tadi, mereka mendapatkan penghargaan tadi pagi dari Bapak Kampolda, Banten. Tentunya, untuk karena lanjut waktu berjalan terus, sebelumnya kami ucapkan terima kasih nih, yang pencetus ataupun pembina daripada Bupak Bapak Imas, Polsek Cedegon, Polda, Banten. Bersama masyarakat binaan, yaitu Bapak AKBP Purnarawan Karet Waluyok, yang mencetuskan kegiatan ini. Oke, abang-abangku, sehat? Alhamdulillah, sehat. Siap. Oke, kira ada ianya nggak ini? Ada ianya nggak ini? Gak ada ya? Oke, belum mencetus ya? Belum mencetus, oke. Sahabat Bantukas TV, kita akan tanya-tanya nih, mungkin di sebelah saya ada Bang Hamja dan Bang Hilam. Tentunya nanti teman-teman kita yang di belakang juga bisa memberikan pandangan dalam pendapatnya. Oke Bang, mungkin pertanyaan pertama, mungkin satu-satu nih, silahkan memperkenalkan diri tugas di Kelurahan mana, tentunya di Polsek Cedegon. Silahkan, mungkin dari Bang Hamja dulu. Saya dulu ya. Mohon izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aibda Hamja. Saya bertugas di Babinkam Timas, Kelurahan Cipaduk, Kecamatan Cedegon, Polsek Cedegon, Polsek Cedegon, Poles Cedegon, Polda, Banten. Bersama dengan rekan-rekan yang lainnya, sama seperti saya juga, Babinkam Timas. Oke, lanjut ke Bang Hilam. Silahkan, Bang. Oke, baik. Saya Brigadir Polisi Laham Hakiki untuk penugasan saya di Polsek Cedegon, Kelurahan Gedong Dalem, Kecamatan Jombang, Kota Cedegon. Oke, kata teman-teman kita di belakang, biar kelihatan bisa berdiri lah sedikit ya. Oke, bisa dipegang bidnya ya, satu-satu. Oke, silahkan. Assalamualaikum, saya Bribka Faisal, Babinkam Timasuk Majaya, Polsek Cedegon. Selamat sore, sahabat Dugas TV. Oke, lanjut, apa kita? Terima kasih, sahabat Dugas TV, peranakan diri. Saya, Bribka Yona, Babinkam Timas, Guru Hamasigit, Kecamatan Jombang, Kota Cedegon. Semangat sore. Oke, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribka Fadir. Saya bertugas sebagai Babinkam Timas, Kelurahan Ketilau, Kecamatan Cedegon. Selamat sore. Suri, suri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribka Robika, Babinkam Timas, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cedegon, Kota Cedegon. Semangat. Wow, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribka Imam Trignanto. Tugas sebagai Babinkam Timas, Kelurahan Jombang Wetang. Selamat sore. Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribka Adesan, Kelurahan Jombang. Untuk penugasan, Babinkam Timas, Kelurahan Jombang. Selamat sore. Oke, sahabat Lugan Timi. Udah memperkenalkan nih, teman-teman kita yang gagah-gagah yang ganteng ya. Tentunya ini mengabdi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Ponsek Cedegon. Polres Cedegon. Oke. Mungkin penasaran nih, ada apa nih? Datang-datang ke Studio Outdoor Lugas TV. Dengan-dengan tadi pagi, mereka mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolda Banten ya. Dan sebelumnya juga, di tanggal 17 Agustus, Wali Kota Cedegon, Bapak Heldi Agustus dan juga memberikan penghargaan. Tentunya, boleh nih, Bang Hilam atau Bang Hamzah yang memberikan apa, penghargaan apa dan seperti apa bang? Silahkan bang. Oke, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, rekan-rekan Lugas TV. Jadi, Alhamdulillah pada saat tanggal 17 kemarin, 17 Agustus, bertepatan di Alun-Alun Kota Cedegon, saya sebagai Bapak Bintang Timas, Posek Cedegon, mewakili rekan-rekan semuanya. Kami diberikan penghargaan terkait ketahanan pangan. Ketahanan pangan? Ketahanan pangan, Kota Cedegon. Yaitu membudirakan Golden Melon. Bersama dengan peminat kita juga, AKBP Pernahuan Karpaluyo, sama diberikan penghargaan juga dari Pak Wali Kota. Oke. Siap. Acara yang tadi pagi, katanya dapat penghargaan juga dari Bapak Kapolda. Silahkan bang. Siap. Pak Ilham aja mungkin silahkan. Kalau yang tadi pagi, kebetulan dari internal kita, dari Polri sendiri, dari Pak Kapolda, Banten, sama memberikan penghargaan kepada kita juga terkait ketahanan pangan dalam pembudidayaan Golden Melon. Jadi bang, kalau misalnya dibilang, ini kita perapit nih bulan ini. 17 sama akhir, dapet semua nih. Mudah-mudahan bulan ke depannya. Tentunya dua penghargaan dari Bapak Kapolda dan Bapak Wali Kota tentunya menjadi memantik semangat tentunya bang ya. Ketika mendapat penghargaan itu bang, bagaimana nih perasaan bang, bang Hamzah? Mau dijin, kalau perasaan ya secara pribadi, ya nggak nyangka ya pasti kan. Nggak nyangka bahwa kegiatan kami yang selama ini bersama rekan-rekan babin dan petani binaan, kami melaksana kegiatan ini, kegiatan sesuai dengan perintah dari pimpinan, kemudian juga dengan keikhlasan rekan-rekan untuk kita mengembangkan Golden Melon, ternyata diapresiasi oleh pemimpin Kota Cilegon. Karena sangat membantu masyarakat di bidang ketahanan pangan. Selain itu juga bisa membuka lahan kerja, kemudian juga bisa menciptakan kantip mas lingkungan khususnya di wilayah Kumpose Cilegon. Oke, luar biasa. Ada tambahan dari teman-teman kita yang di belakang? Perasaannya seperti apa nih ketika mendapat penghargaan? Atau mewakili ada tambahan? Oke, Bang Fahizah. Oke, Bang. Oke, yang jelas, akhirnya disampaikan oleh Pak Hamzah. Kami sangat berharga sekali yang tadinya kami menanam Golden Melon ini bertujuan untuk menjadikan suatu pengalaman ke depan. Mungkin menjelang pensiun atau mungkin hari-hari, mengisi hari-hari luang untuk kami. Dan ternyata dari Bapak Wali Kota, dari Pako Kolda Banten juga mengapresiasi. Dan ternyata dari Pako Kordimastu kemarin sangat mendukung dengan kegiatan kami. Yang penting tetap upayakan, utamakan kegiatan Bapak Timas sesuai dengan fungsinya. Oke, luar biasa. Jangan lupa fungsi utama SOP-nya ya, Bang. Oke, sahabat Lugas TV. Apa tentunya yang membelasarkan belakangi mendapat penghargaan? Yaitu adanya Guyuk Bapak Timas. Ah, ini boleh ditanya sahabat Lugas TV ingin tahu. Diawali kapan ini, Bang? Ada-ada Guyuk ini, boleh? Bagi luang kali, atau nanti ditambahin pengambil. Silahkan. Jadi, untuk Guyuk Bapak Binkam Timas sendiri, nama-nama Guyuk itu kan diambil dari satu perkumpulan. Pencetusnya ya, pembina kami sekarang hadir juga sebenarnya di studio, cuma nggak mau di kamera, udah sering katanya. Jadi, pada awalnya, memang kita mengumpulkan 10 orang ini nggak mudah. Satu pikiran sama pikiran lain pasti berbeda. Maju, mundur, maju, mundur. Tadinya ada dua orang, yang lapan orang nggak setuju. Tambah, tambah, kesini, tambah, kesini. Alhamdulillah, pembina kita terus, terus meyakinkan kami semua, sampai akhirnya kita semua, ya karena laki-laki, udah masak kayak begini doang, nggak berani, akhirnya kita maju. Kita maju, kita coba cari lahan, dan patroli itulah yang membuka awal cerita Guyuk Babin Kam Timmas. Ketika patroli ada nemu lahan kosong, disitulah tercetus ide bagaimana ini lahan kita kelola, tapi untuk pengelolaannya, kita ambil masyarakat sekitar. Satu, untuk masyarakat sekitar agar bermanfaat. Dua, minimal kita bisa mengurangi sedikit saja presentasi dari orang-orang yang belum bekerja pada saat itu. Jadi disitu tercetusnya Guyuk. Cetunya menjalin cilaterami juga ya, Pak? Ya, betul, pasti. Luar biasa ya, Pak. Ada tambahan, Pak? Ya, pasti begini. Dalam proses terjadinya Guyuk Babin Kam Timmas Pasek Cilgon ini, pasti ada suka dan duka ya, pasti. Menyatukan 10 kepala, menjadi dalam satu kumpulan Guyuk, itu tidak mudah. Mungkin bisa orang membuat inovasi secara persen mungkin bisa. Tapi kalau untuk menyatukan 10 kepala menjadi satu dan satu tujuan untuk mengembangkan dan kegiatan yang membuat masyarakat itu tidak mudah ya. Tidak mudah. Tapi Alhamdulillah berkat Rekan-Rekan Babin Kam Timmas, dengan keikhlasan hati, meluangkan waktunya di lain sisi pada saat dinas, kita tetap dinas, ada waktu kosong, kita bantu kelapangan, memberikan ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan kami di bidang pertanian, bersama pembina kami. Oke, Bang. Mungkin sahabat Lugas TV bertanya, Guyuk itu artinya apa? Ada nggak artinya? Guyuk itu sebenarnya perkumpulan ya. Oh, perkumpulan. Perkumpulan dari 10 orang ini jadi satu untuk mau melakukan suatu pekerjaan inovasi. Oke. Makanya disebutkan Guyuk Babin Kam Timmas, karena yang berguyuk ini Babin Kam Timmas. Oke, Bang. Artinya, berawal dari lahan kosong. Siap, lahan tidur. Lahan tidur dan teman-teman Guyuk Babin Kam Timmas melakukan inovasi lah ya. Inovasi bentuk. Boleh nggak sudah berapa kali panen terbentuknya, mulai dibentuknya Guyuk ini, Bang? Kalau untuk kegiatan kita berulang dari bulan Februari 2022. Oh! Masih tahun ini? Baru tahu ini. Februari berjalan, sampai dengan pertama panen itu ada bulan Mei. Alhamdulillah bagus. Kemarin terakhir panen lagi, tanggal 10 Agustus, Alhamdulillah bagus juga. Oh! Jadi artinya udah dua panen? Dua ke depan. Kedepannya, ada nggak selain Golden Melon, ada nggak nanti inovasi-inovasi yang baru? Betul. Pasti ada ya? Ada. Silahkan, Pak Yona. Borek-rekan yang lain, silahkan. Silahkan. Kita yang lain. Boleh. Pak Yona, boleh? Silahkan, Pak Yona. Pak Yona, boleh. Silahkan. Oke, terima kasih. Untuk ke depannya, kami dari Guyuk Babin Kam Timmas ini, ingin menanam palawija, Pak. Oh, palawija. Palawija, siap. Jadi ya, yang kami seperti menanam pare, cabai, atau timun, dan lain sebagainya, yang mudah-mudahan sambil menunggu, karena melon itu tidak bisa, ini, Pak, tidak bisa terus-terus melun. Jadi, setelah Bukali panen, kita langsung seling. Seling, kan? Palawija. Atau petanian yang lain, gitu. Ya, mungkin gitu. Oke, sahabat Lugas Tipik, ini unik, sangat menarik. Satu bulu, langsung Babin Kak Timmas, dari Polsek Tregor. Ada 10. Satu, tidak bisa hadir, karena dia ada, perusahaan pekerjaan, ya. Gila. Artinya, ini, suatu, astralisasi yang luar biasa. Ya. Langkah, di mana, bisa, biasanya kan, yang kreatif itu, Babin Kak Timmas itu, adalah personal, pribadi-pribadi. Mungkin seperti, sebelah kita, Bang Ram, katanya, dengan-tengah punya YouTuber, mungkin itu kan, hanya personal, tapi ini, sangat langka. Gini, sejauh apa dukungan, daripada keluarga, Bang? Keluarga. Tidak, wah, kok jadi petani sih? jadi gitu, ada kan, masih ada. Jadi gini, pengalaman, pribadi saya dulu ya, pengalaman pribadi saya, pada saat awal kita, berkumpul dengan Babin, dari 1, 2, sampai dengan 10 orang, kemudian kita juga, tetap menyampaikan ke keluarga kita, karena pasti ada, ada, waktu-waktu tertentu, yang akan terpakai, untuk kita fokus ke masyarakat, di luar jam dinas juga gitu kan, di tonggobor sama keluarga, ya pasti ada pertanyaan, seperti kata Bang itu, kok jadi polisi kok nak bertani? gitu kan, ya itulah pintar-pintar, KB ya kan sebagai Babin Gamitipas, menjelaskan kepada keluarga, bahwa tujuan kami, melakukan inovasi, budidaya golden melon, bersama petani binat, tujuannya adalah untuk, menarik, menarik masyarakat, atau mengangkat masyarakat juga, yang belum bekerja, kemudian, yang pengalaman bertaninya, mungkin hanya itu saja, kita bantu, utama di situ, kemudian, pasti ada dong, waktu-waktu yang harusnya, kita pakai buat istirahat, kita alihkan untuk, fokus ke sana, tapi, beriringnya jalan, terus waktu berjalan, ya pasti keluarga memahami juga, bahwa, ada sisi positifnya, dari kegiatan kami lakukan, untuk masyarakat, oh luar biasa, ada atau Matt, Bang Hilang? kalau, untuk, sisi dari keluarga, sendiri ya, kebetulan, kalau pada saat itu, orang rumah, cuma bilang begini, karena kita orang Sunda, Aimaneh cager, cenangkan, gitu, jadi, itu bahasa, bahasa orang Sunda, jadi, kamu, kamu masih sadar, gitu, jadi, udah, udah waktu kekuras, habis ketika jam dinas, ketika di luar jam dinas, juga kita kadang, tadi, Pak Hamjo, sampai ini habis, ditambah lagi, sama pertanian ini, makanya, istri sempat, bilang begitu, Aimaneh cager, gitu kan, bisa-bisa, anak abang, rekan-rekan, ketemu sama tetangga, anak-anak tetangga, bapak kamu polis, atau petang? Apalagi, sering, sering, sering apa, tampil ya, ada di berita, nah, yang paling, mengembirakan lagi, begini, pada saat proses, di awal itu, pasti ada pertanyaan dari keluarga, kemudian, setelah berjalannya, waktu, kita kelola pertanian, sampai dengan, berbentuk golden ya, golden melon, tapi bukan emas ya, golden buah ya kan, setelah, bentuknya ada, dan terlihat nyata, kita bawa keluarga, anak-anak istri, begitu dilatasi di lapangan, Alhamdulillah, ya kan, kaget juga kan, oke, mungkin, apa-apa kesalahan, ini belakang ada, ngasih, kesan-kesan, dari keluarga, dukungan keluarga, kalau di keluarga saya, kebetulan, saya komunikasi awal dengan istri, bahwa kita akan menenang, golden melon, oke, fungsi aja udah capek ya, apa aja, katanya gitu kan, terus bilang, cari pengalaman, kebetulan, pakar polsi kita, ternyata punya pengalaman, bertani melon, gitu, akhirnya istri, ya dengan susah payah, ngerayu istri, akhirnya, ya udah, tambahin modal deh, nah kebetulan, jadi dia gosong sekali, gitu kan, daripada main, nah udah, ayo mendingan main ke, kebun melon, tapi melodnya udah dinikmati ibu, oh pasti, oh ibu, keluarga kita, hampir semua keluarga, bawa ke kebun semua, sebelum panen, kita ajak, dan mereka langsung, menawarkan kepada teman-temannya, gitu, jadi, marketing deh, jadi internal marketing mereka, ya, 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 mereka juga dapat untung, ya, pribadi dapat untung, dari penjualan modal tersebut, oke, ada tambahan, ada, oh, luar biasa, berdiri, kalau bisa berdiri, biar kita ganti, 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 untuk kegiatan, buyubili, terutama istri, sangat mendukungnya, karena, dari, keluarga saya pun, dari istri, ada darah petani, dari kaper, petani, cuman yang, ini kan beda, taninya kan, golden melon, kan, baru-barunya kan, saya juga, dengan penasaran, seperti apa, perawatannya juga kan, lebih rumit, daripada, nanon yang lainnya, yang paling, ini kan, padi, peringkat, di sawah itu, yang saya tahu, saya juga, di sana ada, nanon, buah nangga, yang alami aja kan, ini mah, saya lihat, wah, dipet juga di, dengan golden melonnya, perawatannya gitu, pupuknya apa, jadi, nambah pengalaman kita, nambah pengalaman, bang ya, oke, ada, ada yang lain, mas Riz, oh, kalau saya sih, berharap, mudah-mudahan, golden melon ini, menjadi, agrowisata, untuk menjadi, agrowisata, di kota Selgon, dan, kami, dari 10 kuyuk, Tobit Kapitmas, Polsek Selgon ini, sangat berharap, sangat berharap, apabila ada, investor, yang ingin, bekerja sama, dengan kami, ya, untuk, menanam melon, ataupun menjadikan, apa, melawan ini, untuk menjadi, agrowisata, silahkan, kami terima, mudah-mudahan, agrowisata, di kota Selgon, makin maju, amin, amin, artinya, butuh bapak angkat, lagi bang ya, ya, tentunya, guyuk ini, untuk, masyarakat binaan, saya mau tanya juga, ini, sejauh apa, respon, daripada masyarakat, tentunya, di kelurahan, di Kecamatan, Selgon, dan Jombak, sejauh apa, respon daripada masyarakat, dan kita kan bersama-sama, dengan masyarakat, betul, Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan, Boyi Babin, di pertainan melon, golden melon ini, masyarakat, masyarakat, kita sangat antusias, sangat antusias, yang paling penting adalah, dengan, golden melon, masyarakat, sekitar, tenang, paling utama tenang, kenapa, banyak polisi, bulak-balik, betul, betul, jadi masyarakat, akan nyaman, dia mengatakan, pak, saya senang, dengan adanya kegiatan, anak-anak juga, yang melihat polisi, tidak takut, jadi senang melihat polisi, seperti itu, kemudian, yang keduanya lagi, menambah, nilai ekonomi, jadi masyarakat, ibu-ibu, yang tidak ada aktivitas yang lain, pada sekitar panen, ibu-ibu, datang ke kami, pak, boleh gak kami jual melonnya, silahkan, harganya kemana, harga spesial, antara kami, kepada masyarakat, kita jual lebih murah, dan dijual lagi ke masyarakat, dengan harga pasaran, keuntungan buat masyarakat. Oke bang, tambahan bang? Kalau tambahan di kami, semenjak adanya kita buka lahan pertama, dan kedua, memang tadinya kan, respon masyarakat, gak langsung, wah kan, pelan-pelan, namun, makin kesini, makin kesini, bahkan ada, masyarakat yang punya tanahnya sendiri, sekarang bang, yang nawarin, pak, pakai aja tanah saya, buat nambah, pak pakai aja tanah saya, buat nambah, itulah, oke, luar biasa, luar biasa, dari tambahannya. Oke, sahabat Lukas TV, tentunya ini juga akan menjadi pertanyaan berikutnya nih bang, ya mungkin dari kesempatan ini juga, abang bisa mengucapkan, di mewakili dari teman-teman dari Guyu, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Cilgon, dan juga Bapak Kapolda Banten, silahkan bang. Siap, mengucapkan kepada Bapak Kapolda Banten, yang telah memberikan perhagaian kepada kami, terkait Budidaya Goldin Barun bersama pertaminaan, kemudian juga terima kasih kepada Bapak Wali Kota Cilgon, yang telah memberikan perhagaian kepada kami, karena mendukung ketahanan pangan di Kota Cilgon. Tidak lupa juga, Bapak Kapolda Cilgon, yang selalu mendukung kami, kegiatan kami di lapangan, karena demi, menciptakan harkam timah, serta meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Kemudian Bapak Kapolda Cilgon, kemudian juga, Bapak Purnawirawan AKBP Karpaluyo, sebagai pembina kami, yang selalu terus mendamping kami, untuk mengembangkan kegiatan Golden Melon ini. Oke, luar biasa, luar biasa sahabat, luar biasa tipe, mungkin ada yang dibang pertanyaan, agak isi-isih ada sih, tentunya habis lepas dinas, kebun, teman-teman yang menghubungi, yang biasa mau nongkrong di mana, mungkin dalam hatinya, nggak usah di tempun lah, paling di kebun, jemuin aja. Pasti ada, pasti ada, tapi ada sisi positifnya Pak, sisi positifnya pada saat, rekan-rekan atau teman-teman kami ngajak, kita nongkrong di tempat ngopi atau apa, kalau kita memungkinkan, kita datang, kalau tidak mungkinkan, mereka kita tarik. Oke, oke. Teman-teman kita ajak ke kebun, karena kita punya, gedung Gwibabin Kamtipas, bukan gedung sih, sebenarnya gubuk ya. Gubuk ya, tapi tidak ada, gedung, mana tahu ada apa, jadi di gedung kami juga, di gedung Gwibabin Kamtipas, kita juga disana ada kopi, ada teh, kalau ada gitu. Tentunya memang jalan, sila terahmi, ketemu disana Pak, mungkin mas Rari juga bisa main kesana, atau luar biasa. Oh, luar biasa. Mungkin ini satu-satu nih Pak, saya minta satu-satu harapan ke depan, dengan kegiatan adanya Gwib ini, tentunya ini menjadi, inovasi, ataupun menjadi motivasi, buat jajaran kebunusian yang di daerah, mungkin ada bentuk Gwib yang berbeda, tapi silahkan Pak, memberikan harapan ke, Mohon izin, jadi kalau kami, sebagai Bapak Binti Mas Posek Cilegon, mengajak kepada seluruh Bapak Binti Mas, khususnya kota Cilegon, dan umumnya se-Indonesia, jangan pernah menyerah untuk berusaha, selama usaha tersebut, untuk kemasalahan umat, atau untuk masyarakat. Jadi tetap laksanakan tugas dengan seikhlas mungkin, Insya Allah hasilnya tidak akan mengecewakan. Itu paling penting. Lakan, Pak. Kepangat. Untuk dari saya, pesan dan harapan ke depannya, untuk para Bapak Binti Mas, kita jangan lupa dari usaha-usaha itu, lima, duit, doa, usaha, iman, dan takwa. Tuhan biasa. Oke, apa harapannya? Kalau kami, selalu Bupi Bapak Binti Mas, berharap, kegiatan-kegiatan kami, bisa diikuti oleh Bapak Binti Mas yang lain, dan juga, bisa merangkul, masyarakat-masyarakat yang lain, atau para petani, khususnya, di bidang pertanian yang ada di kota Cilegon, agar tetap berjalan. Walaupun lahan di kota Cilegon semakin sempit, tapi kalau kita dengan upaya, InsyaAllah, akan maju. Wow, ada? Oke. Jadi harapan saya kepada rekan-rekan Bapak Binti, dimanapun berada, bekerjalah seperti tuyul. Tidak perlu terlihat yang penting hasilnya. Wah! Tidak perlu terlihat yang penting hasilnya. Wah, ini sudah berapa hari di JAPEN, nih. Tapi nilai positifnya. Dia baca teks. Tidak cukup, ya. Bekerjalah dengan tuyul. Oke, hadirnya. Luar biasa. Oke, sahabat Lugas TV, 400.000 7.000 aparat kepolisian yang ada di negara kita ini. Tentunya, ini salah satu contoh yang bisa kami sampaikan kepada sahabat Lugas TV masyarakat, dimanapun Anda berada, dimana tugas kepolisian selain daripada Bapak Binti Timas, mereka bisa menciptakan edukasi untuk ketemu silaturahmi dengan masyarakat di sekitarnya, binaannya, dan memberikan nilai jual, yaitu, setidaknya mungkin bukan gorden, atau bentuk mungkin era digital, seperti apa nanti untuk. Poinnya adalah silaturahmi. Oleh sebab itu, kepada Bapak Kapolri, bisa lah, rekan-rekan kita ini dikasih akses dan prestasi penghargaan, supaya bisa berajar lebih tingkat lagi, atau tingkat kepolisian lagi, ya kan? Amin. Apa-apa-apa aja. Itu pesan saya pribadi kepada Bapak Kapolri. Oke, demikian sahabat Lugas TV, bincang-bincang kami dengan teman-teman Bapak Kapolri, Mas dari Polsek Celegon, Polres Celegon, Polda Banken. Dan untuk ini sari, saya serahkan kepada Pak Blakon. Ya, terima kasih, Bang Badia Sinaiga. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan sama-sama perbincangan dengan beberapa narasumber kita di sore hari ini. Semoga semua menjadi pecahan buat kita dan inspirasi buat kita semua tentunya. Di sini Pak Blakon menangkap beberapa benang merah, polis, mengayomi, melindungi, masyarakat. Menangkap, bahkan menembak penjahat. Tapi, kali ini, Bapin dan ikhlas juga bisa bertari, berbaur dengan masyarakat demi pertahanan para masyarakat. Sekali coklat, tetap coklat. Sekali sekuat, tetap manfaat. Sampai jumpa di session berikut. Sampai jumpa di session berikutnya. Sampai jumpa di session berikutnya. Terima kasih.